bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel youtube sapi pedia unogiri channel youtube yang informatif dan edukatif terutama untuk para peternak pemula di seluruh Indonesia dan juga umumnya untuk semua seluruh para peternak sapi di seluruh Indonesia salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua teman-teman teman-teman kali ini kembali saya akan mereview sapi-sapi terutama ini sesuai request perbandingan antara sapi super dan sapi ekonomisan kira-kira menguntungkan yang mana akan saya bahas tuntas disini jangan sampai dilewatkan videonya ini sesuai request para subscriber ya dan mohon maaf saya baru bisa mengupload video baru bisa memposting video minggu ini karena minggu-minggu kemarin sibuk sekali pesenannya luar biasa untuk mengisi kandang-kandang para mitra kami pesenan sapi ekonomisan luar biasa banyak alhamdulillah banyak dipercaya orang sapi pedia wonogiri bahkan satu bulan bisa keluar sekitar 200 lebih hampir 250 ekor ya karena untuk pesanan-pesanan mitra yang kemarin waktu idulatka kami panen sapinya kemudian habis idulatka ini mereka minta diisi lagi dari sapi pedia begitu oke saya akan mulai mereview teman-teman mulai mereview untuk sapi-sapinya ya jadi ini awal-awal ada beberapa sapi yang ekonomi superan sapi-sapi pedat superan sapi-sapi pedat superan seperti ini teman-teman ini umurnya sekitar 5 bulan 6 bulan tingginya sekitar semeter lebih dikit semeter lima lah bokongnya semok ini jenisnya limosin jantan harganya seperti ini 14an juta 13,14 juta negu nah ini contoh-contoh sampel yang kelas superan nah teman-teman sapi seperti ini untuk jangka panjang teman-teman kalau pengen punya sapi jumbo ibaratnya mas saya anggarannya mepet di bawah 15 tapi nantinya pengen pelihara sapi sampai jumbo ya ambilnya sapi-sapi yang jenis limosin atau simetal yang kelas superan seperti ini tapi tetap jangka panjang misalnya 2 tahun begitu seperti ini juga ini harganya 13,14an umurnya sekitar 5 bulan 6 bulan tingginya sekitar 105 jenisnya limosin kalau seperti ini bisa nanti bobotnya kalau 2 tahun lebih peliharaannya bisa di atas 500 bahkan 600 pun bisa lewat teman-teman sapi-sapi seperti ini jadi kalau pengen teman-teman pengen punya sapi jumbo yang harga jualnya di atas 30 juta ya seperti ini ngambilnya tapi peliharaannya lama modalnya sedikit di bawah 15 cuma bisa jumbo nantinya kekurangannya peliharaannya lama jadi nanti lebih menguntungkan yang mana mas antara yang jumbo yang ekonomi sama yang superan seperti ini ya nanti silahkan teman-teman simpulkan di akhir video seperti ini bokong semok ini juga harga 13an begitu umurnya sekitar 5 bulan 6 bulan sudah mandiri tentunya sudah mandiri ini kan kalau sapi-sapi seperti ini insya Allah kalau di pelihara lama yang sudah-sudah mitra-mitra saya panennya di bawah 600 bahkan ada yang 700 kilo panennya di 700 kilo banyak cuman tentunya jangkanya panjang ya di atas 2 tahun gitu karena tidak semua sapi bisa 600 atau 700 kilo teman-teman jadi yang perlu teman-teman ketahui sekali lagi tidak semua sapi dipelihara selama apapun bahkan dipelihara 5 tahun atau 4 tahun lebih belum tentu sapi tersebut bisa 500 atau 600 kilo up jadi ada sapi-sapi tertentu yang memang berat maksimalnya itu 500 itu sapi-sapi kelas ekonomis harganya lebih murah nanti bibitnya nanti di video-video selanjutnya akan saya tampilkan sapi-sapi yang ekonomis gitu ya dan alhamdulillah kandang sapi-pedia selalu rame ya sekarang bukanya tiap hari karena setelah idulatka ini pemesan itu banyak sekali alhamdulillah banyak sekali pesanan sehingga kami mau gak memberi setiap hari cari sapi dan buka setiap hari silahkan teman-teman langsung saja menuju ke sapi-pedia mau pesan 1 ekor, 2 ekor 10 ekor bahkan 50 ekor insya Allah ready dan siap yang penting janjian dulu begitu ya teman-teman ya dan sekali lagi mohon maaf kalau saya baru sempat posting lagi video karena beberapa minggu terakhir sibuk sekali banyak sekali pesanan saya harus mengutamakan mitra-mitra saya terutama yang idulatka kemarin sapinya saya panen mau gak mau setelah idulatka ini segera saya isi karena dan mohon diperhatikan ini bulan-bulan ini harga sapi sudah agak relatif turun silahkan kalau mau ngisi kandang ini salah satu momentum yang tepat karena kalau di Jawa istilahnya bulan suro ya bulan muharam itu memang harga sapi cenderung relatif turun memang itunya siklusnya seperti itu jadi mohon go teman-teman kalau mau apa namanya pesan sapi bisa langsung jabrik ke nomor WA yang sudah tertera atau langsung ke kandang saya di Purwantara Wonogiri bagian timur perbatasan dengan Magetan perbatasan dengan Pornrogo dan perbatasan dengan Pacitan banyak sekali sapi-sapi dengan berbagai jenis ada yang super ada yang ekonomis tadi di awal-awal video sudah saya jelaskan cirika sapi super yaitu yang jenisnya lemosin si mental kakinya bagus pokoknya semok dan kali ini saya akan mengkoperasi atau membandingkan kira-kira yang super sama yang ekonomisan lebih menguntungkan mana nah ini yang ekonomisan ini jenisnya pegon memang kalau ekonomisan itu jenis cross ya teman-teman atau campuran atau pegon kalau orang Jawa bilang pegon seperti ini umurnya sudah di atas 8 bulan ini memang sapinya seperti ini itu dan juga seperti ini ini malah umurnya mendekati 1 tahun harganya sama-sama 14 jutaan teman-teman yang super 14 juta baru dapat 5 bulan 6 bulan yang pegon sudah dapat mendekati 1 tahun seperti ini yang super tadi kelebihannya bisa mencapai bobot 600-700 kilo dengan jangka panjang sejangan yang pegon-pegon seperti ini ya paling 500an kilo gitu lah biar no mentok-mentok bobotnya jadi walaupun teman-teman rawat 3 tahun 4 tahun kalau emang genetiknya sapi-sapi ekonomis ya nggak bisa 600-700 mentok paling 500 begitu terus kelebihannya kalau pegon apa mas ya ini kita bisa panen jangka pendek 1 tahun paling udah panen bahkan bisa 1 tahun 2 kali yaitu 5 bulan 6 bulan panen dengan sapi-sapi rangka seperti ini harganya 15 jutaan umurnya 1 tahun yang tadi nah ini juga 15 jutaan umurnya 1 tahun nah beda ya beda bentuk ya memang walaupun ini limosin tapi memang tidak semua limosin itu super teman-teman yang benar teman-teman ketahui tidak semua simotal dan limosin itu sapi super limosin dan simetal yang ekonomisan juga banyak tergantung posturnya ya tergantung posturnya seperti ini pegon nomor 1 tahun ini cuma lima belas lima belasan lima belas koma sedikit lah umurnya udah 1 tahun nah tapi sapi seperti ini mau teman-teman rawat 3 tahun 4 tahun pun dengan pakan yang bagus pun bobotnya suruh 700 ya mohon maaf sepertinya tidak bisa walaupun ini sapi saya sendiri bukan saya menjelek-jelekkan sapi saya sendiri karena saya pengen memberitahu mengedukasi memberi pengetahuan kepada teman-teman biar gak salah pilih milih sapi silahkan mau pesen ke saya Alhamdulillah gak juga gak apa-apa yang penting setelah menonton video ini teman-teman jadi lebih tahu sapi itu seperti ini nantinya akan mentok bobot sekian karena masih banyak sekali ya teman-teman beli sapi kelas ekonomis dirawat lama dengan harapan sapinya nanti akan 700 kg mentok bobot bisa 700 atau 600 lebih ternyata setelah dirawat 3 tahun 4 tahun cuma 500 kg mentok udah gak bisa nambah lagi padahal pakannya udah bagus itu karena salah pilih bibit mungkin teman-teman pengen cari yang superan terlalu percaya sama mohon maaf sama si ACB pedagang si ACB dibilang superan padahal sapi ekonomisan kalau disapi pedia sapi ekonomis bilang ekonomis ini seperti ini ekonomis ini 1 tahun harganya 16 juta seperti ini teman-teman mau berharap besok 750 kg atau bahkan 800 ya gak mungkin itu tadi paling mentok dibobot 550 begitu pegon-pegon itu kebanyakan 500 kg mentoknya bobot walaupun dirawat lama apapun dikasih pakan sepanjang lama apapun tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga pegon yang super yang bisa 800-900 bahkan 1 ton juga ada pegon-pegon yang seperti itu tapi itu pegonnya pegon super bukan pegonnya ekonomis dan juga lemoh cinc metal yang bobotnya mentok cuma 450 kg walaupun dirawat maksimal pakan bagus dirawat lama kok cuma 450 kg atau 500 kg itu juga banyak karena apa genetiknya lemoh cinc metalnya masih crossing atau persilangan gitu ya teman-teman jadi silahkan teman-teman simulkan sendiri mau ngerawat yang lemoh cinc yang superan atau yang ekonomis kalau saran dari saya kalau teman-teman minta saran dari saya kalau memang mohon maaf teman-teman pemula ambillah yang ekonomis karena sapi sudah berumur dirawat lebih gampang lebih gampang beradaptasi di cuaca yang baru di makanan yang baru sehingga teman-teman kalau beli sapi baru adaptasinya lebih gampang jadi ambil yang ekonomis kalau memang teman-teman yang pemula karena modal sedikit sudah dapat sapi yang umurnya 1 tahun tapi kalau teman-teman sudah berpengalaman terus mohon maaf anggarannya mepet di bawah 15 tapi pengen punya sapi yang nantinya akan besar ambil yang pedetan super tadi gak apa-apa dalam tanda betik teman-teman sudah berpengalaman yang awat sapi karena namanya pedet seperti anak kecil ya mungkin gampang ini itu kita harus manja-manja dulu di awal perawatan adaptasinya tidak segampang yang sapi yang umur 1 tahun karena pedet kan masih 5 bulan 6 bulan begitu kalau saran saya tapi kalau teman-teman misalnya anggarannya tidak terbatas maksud saya punya anggaran banyak uangnya banyak gitu terus pengen pelihara ya tetap saya sarankan yang sapi yang sudah berumur 1 tahun yang super tapi yang 1 tahun ada nanti harganya sekitar 17 sampai 20 sudah sering saya posting di video-video sebelumnya silahkan dilihat jadi sapi-sapi yang 5 bulan 6 bulan paling sudah ada di video-video sebelumnya memang video ini khusus untuk membandingkan harga di bawah 15 itu enaknya yang super apa yang ekonomis gitu ya tapi kalau teman-teman uangnya tidak terbatas saya bisa mas uang saya 20 jutaan ya enggak apa-apa ambil yang umurnya sudah berumur 1 tahun lebih tapi yang super itu sudah dapat 20 juta gitu ya semoga bermanfaat teman-teman kurang lebihnya mohon maaf sebelumnya salam super salam sapi pedewa negiri glosir sapi bergaransi dan tanpa calo salam abc assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati